Bolehkah Bu ya kalau misalkan sebagai pasangan itu memilih untuk bersabar aja atas kekurangan pasangan dengan tujuan tidak ingin menyakiti perasaan pasangan kita? Sampai ada sebuah kisah ya, kita taruh suami istri, yuk kita buka-bukaan deh. Gini sayang, ambil kertas kau pergi ke kamar, aku ambil kertas ke kamar. Sekarang kita saling menulis tentang kekurangan, biar kita saling berbenah. Betul, istrinya masuk ke kamar sebelah, suaminya masuk ke sebelah. Waktunya satu jam saja, setengah jam. Lalu udah semuanya, pokoknya gue nulis kekurangan. Nanti ditukar untuk saling ber. Akhirnya setelah ketemu suami istri, suaminya mau minta. Mana istriku ditulis? Betul ditulis, suaminya tunis. Makasih, aku kok ingatkan aku begini, gini terima kasih sayangku. Suaminya minta, mana kertasnya dikasihkan. Ternyata gak ada tulisannya, mana tulisannya bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya Apa keluar dari tema Pertanyaan yang Ingin saya tanyakan Sudah lama tentang Pernikahan Saya pernah mendengar kalau Dalam suatu hubungan Atau pasangan itu Kalau ada masalah itu Dikomunikasikan Bolehkah Buya Kalau misalkan sebagai Pasangan itu memilih untuk bersabar Aja atas kekurangan pasangan Dengan tujuan tidak ingin Menyakiti perasaan Pasangan kita Atau Setelah dengan obrolan itu Takutnya hubungan kita itu jadi Kurang Harmonis lagi gitu Bu Ya maksudnya Baik Pertanyaan yang bagus bahwa Bagaimana suami istri Jika ada sesuatu Perlakuan yang tidak baik dari Pasangan Jika kita ingatkan Mungkin akan menjadi sebab Ketersinggungan Mungkin akibat keluarga Semakin terpuruk tidak bagus Atau saya memilih sabar kan begitu Biar saja begitu Nah Sebenarnya di saat dia memilih sabar itu Yang hidup perasaannya Tidak ingin nyakiti pasangan Ini adalah satu Satu poin kebaikan bagi seorang Pasangan Jadi tidak berani mengingatkan Pasangannya takut tersinggung Itu sebetulnya poin Poin kebaikan Tapi bisa jadi itu adalah Sebuah kelemahan Sementara pasangannya bukan orang Yang seperti itu Tidak perlu ditakuti Tidak perlu ditakuti Tapi sebetulnya gini Tolong fahami semuanya Jika pasanganmu itu takut Mengingatkan dirimu Anda itu setengah syaitan Saya tekesin begitu Kalau pasanganmu Mengingatkan kamu Kok ketakutan Berarti akhlakmu memang tidak baik Awas ini kunci Jika pasanganmu itu Tidak berani mengingatkan kamu Di saat kamu salah Ini di dalam dirimu Ada memang ketidakbaikan Faham ya Kalau pasanganmu Tidak berani mengingatkan Kepadamu Bisa jadi memang Di dalam dirimu ada 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 sifat-sifat syaitan Yaitu Kesombongan Diingatkan marah Ada Daripada ini Diam saja lah Makanya Jangan sampai Pasanganmu Takut mengingatkan dirimu Sehingga Di saat anda diingatkan Ya sebab Iblis itu Kan kau diingatkan Bangkang Kan iblis Kan gaya iblis Saya ngomongkan Setelah syaitan Jadi anda Kalau diingatkan oleh pasangan anda Pastikan Pasangan anda Adalah berani Mengingatkan selanjutnya Anda ke samjung Makasih sayangku Aku pikir dulu Kau cantik sebelum menikah Dengan ku Ternyata Sekalang Setelah kau mengingatkan aku Kau tambah cantik Sayang Wah gitu dong Bukan tau Daksa Diam kok Banyak ngomong Wah ini Berarti sudah mulai Serem dia Rumah tangga Begitu Sehingga Pastikan pasanganmu Menjadi berani Mengingatkan Karena itu adalah Kunci keselamatanmu Baik Kemudian Di saat anda Kau tidak berani Mengingatkan Kepada pasanganmu Bisa jadi Ini kelemahan anda Kurang cerdas Mengingatkan Tidak harus mengatakan Bang kau salah Bisa saja dengan cara yang halus Dia mungkin Bermacam-macam cara Memberitahu bagaimana Pasangannya itu Kalau tidak baik Dia bercerita Pokoknya pandai Memang kadang-kadang Mohon maaf Sampai seorang laki-laki Pengen bertanya Kepada kami Mengingatkan Kepada bagaimana Tidak mampu dia Akhirnya lewat saya Lewat kami Bu ya Tolong pesan Seorang kepada semua perempuan Dan hari ini Istri saya datang Kenapa Mohon maaf Bu ya Ini kalau saya sebutkan Pasti dia akan tersinggung Kalau saya ngomong langsung Mohon maaf Ini ada Tidak semua wanita Paling hanya dia saja Istri saya itu Bu ya Yang dijaga Hanya ininya saja Selebihnya Masya Allah Aromanya luar biasa Jadi di saat Mohon maaf Bu ya Sampai saya Laki berhubungan dengan dia Langsung tercium Aroma tidak nyamannya Dan ini kan Saya tidak mungkin Saya ingatkan dia Bu ya Oh ya sudah Bagian saya Di antaranya Begitu maksud kami ada Kalau anda tidak mampu Mengingatkan secara langsung Anda bisa melalui Dengan cara yang indah Tapi harus mengingatkan Jangan bahasa sabar-sabar Anda bisa tidak kuat nanti Apa sih Keleman sang suami Justru ini Komunikasi harus ada dong Dan semua dari kita Harus jaga diri dong Bersih Kami himpuh wanita itu bersih Khususnya Laki pun juga harus demikian Dan memang Mengingatkan itu Memang perlu ada seninya Seni mengingatkan itu penting Mengingatkan Semakin punya seni Indah Tidak terasa Padahal diingatkan Kadang orang Kepolosan Eh mulutmu kok bau Dahlah sepanjang masa Diingat itu Padahal yang ngomong Lebih bau lagi Barangkali Cuma memang Orang tidak punya perasaan Mengingatkan Jadi pertanyaan Tadi sudah bagus lagi Ada orang Tidak berani mengingatkan Karena menjaga Tapi bisa saja Itu sebuah kelemahan Kalau tidak diingatkan Bagaimana menjadi baik Kemudian setelah itu Kita ukur Kesalahannya Kalau pelanggaran syariat Harus dong Tapi kalau hanya hak saya Oke Tapi anda bisa Tidak bertahan Semakin tumbuh cinta Atau tidak Kalau sifatnya itu Mengurangi cinta anda Terkikis Biasa-biasa Suatu ketika Anda menjadi nak dengan dia Kan bahaya juga Diselesaikan dong Sampai ada sebuah kisah Berkesempatan Antara suami istri Yuk kita buka-bukaan Gini sayang Ambil kertas Kau pergi ke kamar Aku ambil kertas ke kamar Sekarang Kita saling menulis Tentang kekurangan Biar kita saling berbenah Betul Istri masuk ke kamar sebelah Suaminya bersebelah Waktunya satu jam saja Setengah jam Tulis Semuanya Bukannya buka-bukannya Kekurangan Nanti ditukar Untuk saling ber Akhirnya Setelah ketemu Suami istri Suaminya minta Mana istriku Ditulis Betul ditulis Suaminya Terima kasih Aku kau ingatkan Aku begini Terima kasih sayangku Suaminya minta Mana kertasnya Dikasihkan Ternyata Tidak ada tulisannya Mana tulisannya bang Sayang Mohon maaf Aku tidak merasa Kau punya kekurangan Wah Hebatan Mati kutulah Itu perempuan Akan tapi Seorang laki-laki Hebat dia Biarpun Istrinya menyebutkan HBCD Tidak akan terpengaruh Hidup rumah tangga Harus terbangun Namanya komunikasi Makanya saya kasih rumus Kalau anda diingatkan Pasangan anda Jangan anda berubah muka Karena itu menjadikan Kalau laki-laki Bentak Wah itu menjadikan Seorang istri Lebih baik Diam deh Daripada bentak Itu laki-laki Bentak Perempuan Cemberut sama Diam Itu lebih menyiksa Daripada bentakan Faham gak Wahi anda Wahi istri Kalau anda diingatkan Diam toh Itu bikin Ini denger Apalagi Diamnya agak lama Sambil ngehayani Masih nasi Diam toh Cemberut itu Adal nyeksah itu Anda gak pernah jadi Laki-laki Wahi istri Saya mewakili bapak-bapak Cemberutnya istri Wala kayak tipu iso Betul pak ya Itu Terang Makanya Tolong pahami Kita punya cara beda Tolonglah ya Jadi biarpun Ada keadaan Diingatkan oleh suami Makasih sayangku Terima kasih Cium keningnya Atau makasih Jadi maksud kami Betul Pertanyaan Untuk membiasakan Di saat diingatkan oleh pasangan Pastikan pasangan Anda tidak takut lagi Mengingatkan setelah itu Biarpun dia itu Salah menuduh Anda Gak perlu Anda bantah hari itu Besok diterahkan Yang Masih ingat kemarin Kamu ingatkan aku Iya Terima kasih Atas apa yang kau sampaikan Cuman Saya ingin menjelaskan Itu sebenarnya bukan saya Oh gitu Iya Tapi jangan bantah saat itu Enggak Saya gak melalui Rebut nanti Enggak Biasakan komunikasi yang indah Kemesraan Kadang-kadang Enggak Salah tempat Lagi mau hubungan Ngingetin Berantakan semuanya Kalau ngingetin Jangan sekarang Ini waktu lagi makan Bakso Suapan Ngingetin Begitu ya Baik Ini memang harus ada ilmunya Ilmu kahar Perbunisian itu penting banget Insyaallah Terima kasih Kayaknya nanti harus ada kursus Bagaimana Membudayakan Tulis yang gede Termasuk saya sampaikan Agar rumah tangga mau hidup Tulis Kalau pasang stiker Mudah mengingatkan Dan mudah diingatkan Kalau ternyata Suami diingatkan Cemberut Ingat Apa kata bu Jadi perlu membiasakan Mudah yang indah Semoga Allah Memberikan kebahagiaan Kepada kita semuanya Tolong Hei suami Kalau diingatkan Tidak usah Ngangkat suara Sanjung Istrimu Di saat mengingatkan Hai istri Jangan cemberut Diam Wah ini pusing lah Semoga Allah Memberikan keindahan Dalam rumah tangga kita Kok ada yang masih cemberut Saya ngomong gitu Masih cemberut Memang anda suka cemberut Semua orang Senyum rong Indah semuanya ya Rumah tangga Supaya mata ini terjaga Kenyamanan hati Perlu dihadirkan Jangan menjalani hidup Semuanya diwe Gak punya perasaan Istri semuanya diwe Dandan malas Suami pun juga demikian Ketebak Ketebuk Ini gak indah Baik Semoga Allah Menjaga kita semuanya Allah alam Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa worshika Sampai jumpa